Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family Nah guys, di belakang saya ini guys adalah mobil Nissan Magnite Nah, seperti apa mobilnya? Jangan lupa guys ya, untuk tetap dukung channel kami Dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys Supaya channel kami semakin berkembang Langsung diajak guys, kita pantau yuk Nah guys, sekarang kita lagi ada di dealer Nissan Dan sekarang adalah mobil Nissan Magnite Mau tau reviewnya? Ayo kita cek satu-satu ya Kita cek dari eksterior lah Nah, tampilan yang disukain dari Nissan Magnite ini terlihat sangat futuristik guys Permainan LED menjadi hal yang langsung dituju di mata Ya, lampu depan dari Magnite sudah menggunakan LED Baik untuk lampu sorot dan day time running light atau DRL Selain itu, lampu utama juga sudah menggunakan proyektor Agar mempunyai day sorot yang lebih baik Bahkan lampu sen dan lampu kabut juga menggunakan LED guys Berlanjut ke bagian grill Terlihat kekar dengan menggunakan warna hitam dan proportionnya Yang besar sehingga mendominasi fas kia depan Perubahan mencolok akan logo Nissan terlihat jelas Dimana desainnya menjadi terlihat lebih ramping dan canggih Di belakang grill black besar ini Terdapat perangkat kamera yang merupakan bagian dari 360 around view monitor yang menjadi fitur standar di Magnite Bayangkan SUV di bawah 250 juta ini Sudah dilengkapi dengan teknologi ini Kamera lainnya terdapat di bawah spion kanan dan kiri Seperti yang biasa kita jumpai di Nissan Serena Dan sisanya tentu saja berada di bagian belakang Untuk menguatkan nafas SUV sebagai petualangan segala medan Magnite dipasang Provo Fender Berbahan plastik dengan warna hitam agar terlihat kekar Selain itu ground clearance pun juga lumayan tinggi Dengan clearance sebesar 205 mm Tentu saja memberi ini siap menemani aktivitas Anda kemanapun Sayangnya di bagian belakang lampunya tidak dilengkapi dengan teknologi LED Melainkan cukup dengan menggunakan bohlam biasa Meski demikian Desain lampu belakang terlihat canggih dan hampir menyurupai Renault Tiber Dan sebagai penuntas Tersedia opsi pilihan warna Robi-mobi Two tone yaitu merah hitam Atau putih hitam Di warna itu Maka tersedia pilihan warna single tone yang tak kalah menarik Nah poin yang kedua yang akan kita review yaitu bagian interior ke Nissan Seperti apa ya kabinnya ya Kita lihat di bagian interior Tentu saja kita akan merasa bahwa ini bukanlah harga SUV dengan harga yang terjangkau Mengapa? Karena dari layout design dashboard sudah menyeratkan kesan sport yang kata Selain itu teknologi yang disematikan oleh juga sudah mumpuni Pertama yang menarik perhatian jelas adanya layar berkuran 8 inci di tengah dashboard yang berfungsi sebagai heat unit Heat unit multimedia ini sudah mampu terkoneksi dengan perangkat smartphone Menggunakan Apple CarPlay atau Android Auto sebagai nirkabel Canggih kan? Kecanggihan tidak hanya sampai disitu Karena Nissan Magnite baru juga dilengkapi oleh tombol-tombol pengatur di setir Di bagian kiri terdapat tombol pengaturan untuk heat unit dan kanan Tersema tombol untuk pengaturan fitur cruise control Ya cruise control ya Magnite sudah dilengkapi dengan perangkat mewah tersebut Untuk mengaktifkan fitur ini dengan cara menengkar tombol di bagian sebelah kanan dashboard Kemudian untuk menambah atau menggunakan kecepatan cukup dengan tombol di setir saja Kejanggian lain yang terdapat di bagian kabin adalah layar spirometer Karena sudah dilengkapi dengan layar TFT berkuran 7 inci dengan resolusi tinggi Begitu mesin dinyalakan melalui tombol start engine Di bagian kanan konsol tengah layar langsung menyala Tampilannya sangat jernih dan tidak ada jeda dari setiap transisi animasi Sosok siluat Magnite juga siap hadir terpampang di tengah layar Seolah menyambut ke pengembuni Tampilan ini kemudian disambungkan dengan kemunculan indikator touchometer Speedometer sehingga multi information display Semua garis indikator di layar speedometer Membuat Magnite terlihat sangat mewah Kemudian juga terlihat di instrumen panel AC yang sudah digital Dan menampilkan angka serta indikator lainnya di bagian tengah knob Detail imuniasi seperti ini membuat aura Magnite semakin mencengangkan Fantastis bukan? Nah yang lainnya adalah teknologi mesinnya ya Coba kita lihat Salah satu aspek menarik dari review Nissan Magnite Terletak di sektor mesin Soalnya secara spesifikasi mungkin terbilang tidak lazim Bayangkan saja SUV dengan dimensi 3.994 x 1.758 x 1.572 dm Hanya dibekali dengan mesin 3 silinder berkapasitas 1.000 cc Apakah mesin ini kekecilan untuk mobil ini? Adalah perangkat turbo changer yang menjadi kekuatan tambahan mesin HRAO 1.0 Sehingga Nissan Magnite dipastikan tetap di seat berakselerasi Mesin ini di atas kertas bisa menghasilkan tenaga sampai 100 PS dan torsi 152 Nm Dan ternyata Magnite ini menghadapi teknologi dari Nissan R75 GTR Untuk optimalisasi performanya Teknologi ini terdapat di bagian ruang bakar yang bernama Mirror Board Cylinder Coating Fungsi utama dari teknologi ini adalah mengurangi resistensi di dalam mesin Serta bisa mengurangi bobot blok mesin Selain itu juga bisa meningkatkan manajemen panas dan pembakaran Alhasil bisa menghasilkan LFC yang halus Serta konsumsi bahan bakar yang tentu saja irit guys Meski dilengkapi oleh turbo changer Namun jangan berharap Anda bisa merasakan sensasi yang sama seperti turbo mobil yang lainnya ya Di Magnite Dorongan turbo 152 Nm akan secara halus disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT Ya Magnite dilengkapi transmisi continuous variable transmission Yang bisa mensimulasikan ala otomatis konvensional Sehingga pilihan transmisi manual Untuk keren upper dan premium M Menggunakan 5 percepatan Nah Bagaimana guys Penampilan Nissan Magnite itu Artinya apa Bukan hanya mesin dan penampilan saja yang menjadi pelatihan menarik dari Nissan Magnite Dengan harga yang terjangkau Untuk tipe tertinggi Mobil ini berhasil menyediakan fitur-fitur yang cukup menggoda bukan Bahkan sekelas SUV Di atas dua kelipat dari mobil ini Apalagi ada teknologi supercar Nissan GTL dan Nissan Magnite Nah Bagaimana Tertarik bukan Ingin memiliki mobil Nissan Magnite Ayo Segera beli ya Demikian guys Penjelasan Mobil Nissan Magnite Yang suka dengan konten kami Silahkan like Comment dan share Ke sosial media kalian Dan jangan lupa Untuk subscribe Dan bunyikan lonceng ya guys Supaya channel kami semakin berkembang Saya tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan konten kami yang lain Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati sub indo by broth3rmax